Oke, kita lanjutkan. Ini akan menjadi nomor yang terakhir yang kita bahas pada soal-soal tutorial untuk teknik pengintegralan. Jadi pada soal-soal ini diminta kita untuk mengerjakan integral ini dengan menggunakan 3 metode yang berbeda. Yang pertama dengan integral parsial, kemudian dengan substitusi, dan yang ketiga dengan substitusi trigonometri. Oke, jadi kita sama-sama mencoba. Sama kita akan kerjakan dengan menggunakan integral parsial. Dengan integral parsial. Oke, nah pada soal ini tidak terlalu jelas mana yang akan kita pilih sebagai U, mana yang kita pilih sebagai V. V, saya akan mengambil D-V. Jadi, alih-alih kita memilih D-V, kita akan pilih V-nya. Jadi kita menginginkan kita mempunyai ekspresi yang semacam ini. 1 min X kuadrat bangkat setengah. Agar kita memiliki ekspresi yang semacam ini, berarti sebelum diturunkan, dia tadinya pangkatnya pangkat 3 per 2. Jadi kita pilih V-nya sama dengan 1 min X kuadrat bangkat 3 per 2. D-V-nya adalah 3 per 2 kali ini, kali pakatnya kita kurangi 1, akar 1 min X kuadrat. Kemudian perlu kita kalikan dengan turunan yang di dalam, kalikan dengan min 2 X. Oke, yang sebenarnya adalah min 3 X dikali akar 1 min X kuadrat. Oke, nah ini akan kita pecah sedemikian, sehingga kita akan sisihkan si min 3 X-nya. Min 3 X dikali akar 1 min X kuadrat B X-nya. Oke. Agar hasilnya persis sama dengan soal yang semula, ya ini 1 buah X-nya sudah terpakai, berarti kita perlu 2 buah lagi X-nya. Min X kuadrat dibagi dengan 3. Oke, kalau kita coba sederhanakan ekspresi ini, persis hasilnya akan sama dengan ini. Berarti apa? Berarti itulah yang akan menjadi U-nya, yang ini adalah menjadi D-V-nya. Oke. Ini berarti jadinya apa? Integral? Oke, selesai sekejap. Sama dengan U dikali V, ini adalah U-nya, min 1 per 3. X kuadrat dikali V, V-nya ini, 1 min X kuadrat pangkat 32, dikurangi integral VDU, ya. Integral VDU. V-nya yang adalah, ini, 1 min X kuadrat pangkat 32. Kemudian, ini U-nya, berarti D-U-nya jadi min 2 per 3. Min 2 per 3, dikali dengan X DX. Oke. Selanakan, min 1 per 3, X kuadrat, 1 min X kuadrat pangkat 32. Min 2, minus minus, ditambah 2 per 3, kali, H. 1 min X kuadrat pangkat 3 per 2, X DX. Oke. Kalau kita ambil yang di dalam ini sebagai U-nya, mungkin U-nya, kuruf U tadi sudah kita pakai, kita beri nama yang lain saja, katakanlah T. T sama dengan 1 min X kuadrat, D-T sama dengan min 2X DX. Oke. Berarti ini sama dengan min 1 per 3 X kuadrat. Wow. Ditambah dengan, ini ada 2X DX. dia menjadi min D-T, minus, D-T. Kemudian, yang ini, 1 min X kuadratnya adalah T, T pangkat 3 per 2. Ini adalah 1 per 3. Di sini, T. Jadi, hasilnya apa? Hasilnya. Ini, sebelumnya hampir habis. 1 per 3 X kuadrat, 1 min X kuadrat, pangkat 3 per 2. Dikurang 1 per 3. Ini kita inginkan. Pangkatnya bertambah 1, jadi 5 per 2, kali 2 per 5. T pangkat 5 per 2. T ini adalah ini. Berarti, 1 min X kuadrat, pangkat 5 per 2 ditambah C. Jadi, 2 per 15. Oke. Itulah ketika kita menggunakan integral parsial. Mungkin, Anda bisa coba dengan 2 metoda yang lain, dengan substitusi, dan yang C dengan substitusi trigonometri. Kemudian, Anda lihat, apakah hasilnya persis sama seperti ini? Ada kemungkinan bentuknya agak berbeda, tapi tidak masalah. Karena, mereka selisihnya adalah konstat. Jadi, bisa jadi hasilnya itu kelihatannya berbeda. Tapi, sebetulnya, di antara hasil yang satu dan hasil yang satunya lagi itu, mereka hanya dibedakan dengan konstat. Jadi, selisih di antara keduanya adalah konstat. Ya, mungkin begitu saja, karena ternyata speeddown-nya ini sudah habis. Oke. Jadi, mungkin begitu semua soal-soal. Ya, tidak semua saja. Beberapa soal-soal yang saya harap mewakili. Mewakili soal-soal yang muncul dalam teknik pemindirkan. Untuk Anda bisa mahir dalam menggunakan teknik-teknik yang kita bahas ini, Anda harus banyak berlatih. Jadi, Anda bisa mencoba mengerjakan soal-soal sisanya yang lain yang belum kita bahas bersama-sama. Jadi, silakan Anda coba. Anda bisa tulis di kolom komentar bagaimana hasil latihan Anda. Dan nanti mungkin para pemirsa yang lain bisa mencoba mengkoreksi atau memverifikasi apakah hasil yang Anda dapatkan sudah benar atau belum. Oke. Mungkin sekian dulu. Perjumpaan kita ke gini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye.